Halo guys, Assalamualaikum selamat datang kembali di NN Top 11 Channel Kali ini saya akan melanjutkan event tantangan tradisi keluarga Dan kita akan flashback ke masa lalu Tepatnya pada tahun 1926 dan 1958 di fase kedua Lawan yang akan kita hadapi yaitu Rivalry Hatch 1906 Dengan mutu 88% Pada 1926, kebini mapan di liga dan rutin berlaga tanpa lelah Penggemar generasi pertama mendukung squad ini dimanapun mereka berlaga Nyanyian penuh kebanggaan selalu mengiringi Ada yang dulunya bocah, kini sudah jadi ayah Ada pula yang kini bersiap untuk gabung ke club Oke, ini sangat menarik karena lawan yang kita hadapi Memiliki sejarah yang cukup bagus Dan jika kita menang Kita akan mendapatkan satu kostum secara gratis Dan jika kita lihat memang kualitas mutunya Rivalry Hatch 1906 lebih diunggulkan Mereka memiliki mutu 88% berbanding 62,9% Dan jelas mereka lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan tim saya Dan ini adalah sebuah tantangan untuk saya agar bisa mengalahkan mereka Oke, lelaga segera dimulai Apakah tim saya mampu mengalahkan Rivalry Hatch 1906 Mari kita berikan bonus menyerang Agar tim saya mampu mengimbangi mereka Dan mencoba menyerang Hal ini pertandingan sudah dimulai Dengan Eden Hajar dan goal Tepati menit 02 Eden Hajar berhasil mencetak goal cepat Untuk membawa FC butung unggul 1-0 Cukup bagus Tendangan keras, Eden Hajar tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang Dari Rivalry Hatch 1906 Hal ini Timo Werner mencoba menyerang dari sisi sebelah kanan Umpan silang masih bisa dibuang Mereka memiliki kualitas yang cukup bagus Ketika kita mencetak goal cepat Jangan senang terlebih dahulu Karena bisa saja mereka membalikan keadaan Menit 10 Hal ini Rivalry Hatch 1906 Mencoba menyerang Umpan melebar ke sisi sebelah kanan Jalat di sana Reson, berbahaya Dibuang, oh ternyata upaya yang kurang maksimal Bola tipis Di sisi sebelah kiri penjaga gawang dari FC butung Ini adalah formasi yang saya gunakan Yaitu formasi 4, 1, 2, 3 Werner karena mencoba menyerang Baik-baik dua pemain Di sundul Oh, Rogowski tidak merepek terpenjaga gawang sama sekali Dan saya menggunakan mental tim bertahan Fokus umpan sayap kiri Gaya umpan panjang Serangan balik nyala Gaya tekanan rendah Gaya tackle normal Gaya penjagaan jaga daerah tertentu Dan jebakan offset Mati Hal ini Rapper Bank mencoba menyerang kembali dari area tengah Umpan kepada siapa maksudnya Berbahaya Lebar Masih bisa direbut oleh Bryce Serangan dari Rapper Bank Head 1906 Masih bisa digagalkan oleh pemain bertahan dari FC butung Gawang Bumirsa Lagi-lagi Rapper Bank menyerang kembali untuk Menyamakan dudukan berbahaya Bumain Satu detik Bumain bisa lewatnya jangan sangat cantik Upaya Low dan kurang maksimal Bola melambung di atas Mister Gawang Dan skor masih 1-0 Untuk unggulan FC butung Di menit 27 Kali ini Rapper Bank menyerang kembali melebar ke sisi sebelah kiri Dibayang-bayang Dua pemain bisa melewatnya dengan sangat cantik Umpan Crossing yang dilakukan oleh pemain dari Rapper Bank masih bisa Dihalau oleh Pemain bertahan dari FC butung Peningkatan sudah mulai terlihat Dari pemain Rapper Bank Head Serangan kembali dilakukan oleh Rapper Bank Head Pertahanan FC butung cukup bagus di Babak pertama ini pemirsa Menit 36 Belum ada gol tercipta lagi dari kedua kesebelasan FC butung Harus tetap berhati-hati di Akhir babak pertama ini Kali ini serangan balik tercipta Eden Hajar Mengiring bola Oh Tackle yang cukup bagus Serangan balik masih bisa digagalkan Oleh pemain dari Rapper Bank Peringatis 1906 Rapper Bank terus berusaha untuk Oh sayang sekali Els Melakukan pelanggan keras dan mendapatkan kartu kuning Tenangan bebas Apakah akan terjadi gol Lancang-ancang Tendang langsung dan berbahaya Fund the mortar menyelamatkan tendangan bebas yang cukup bagus tadi Baru waktu Saya harus bermain tidak cukup bagus Pemain di bintang satu ini Kali ini saya akan memasukkan Nuryadin Di babak kedua Kemudian Setiawan masuk Di posisi B kanan Ini adalah permukaan yang saya gunakan Tiga pemain dengan mentalitas menyerang Dua pemain dengan mentalitas bertahan Oke Setiawan masuk Menggantikan Dikil Dan Nuryadin masuk Menggantikan sales Di awal babak kedua ini Weran mencoba menyerang Umpan Crossing Oh Sundulan Rogowski Hampir saja masuk Bola melebar di sisi sebelah kiri Penjagaan Leveling Hatch 1906 Tidak ada gol tercipta Skor masih 1-0 Untuk penggulan FC Buteng Di menit 52 Darwanto masuk Menggantikan Rogowski Main Dari Akademir Maja Saya akan coba memberikan debut pertamanya Di Event Dan saya harap sebelum saya melatihnya secara individu Dia bisa menunjukkan performa terbaik Melawan tim yang kutasnya lebih bagus Pemirsa Kita bisa mengetahui Jika memang dia bagus Dia akan memberikan kontribusi besar Untuk tim Kita bisa melihat disini Darwanto dengan kualitas mutu yang cukup rendah sebenarnya Menggantikan Rogowski Darwanto Dia akan memberikan dia kepercayaan menjadi pendang bebas Sebelum saya melatihnya secara individu Jika dia berhasil membuktikan dirinya Melawan tim yang kutasnya lebih besar Mungkin besar saya akan melatihnya secara individu Kali ini Wenner mencoba menyerang dari sisi sebelah kanan Disuduh saja Dan hampir saja Tembakan Darwanto meleset tipis Setiawan Umpan kepada Wenner Kali ini lebih Cukup agresif Permainan dari FC Buteng Oh Lagi-lagi sebenarnya Darwanto masih melenceng Selain sayang pemirsa Cukup bagus Penempatan dari Darwanto sebenarnya Hanya butuh penyelesaian saja Yang kurang bagus Darwanto mencoba menyerang Lewati penjagaan dengan sangat baik Dan tendangannya masih melambung Tapi kita bisa melihat disini Dia bisa melewati dua pemain Meskipun mutunya cukup rendah Dan nilainya sudah meningkat Di angka 7,1 Dan sekarang menurun 6,9 Wenner bermain sangat bagus Dengan nilai 8,2 Ini adalah pencapaian yang cukup bagus Pemain yang bertahan cukup lama Sudah 4 musim ini Pemirsa berbahaya sekali Hampir saja Untung saja Pender Morton Membuat penyelamatan yang menakjubkan Mengagalkan Tendangan Memanjak keras jarak dekat Dan Skor masih 1,0 Untuk keunggulan FC Butang Ripper Bank Mencoba beberapa kali serangan Semenjak dari bobak pertama Hingga sekarang Mombok kedua Belum ada gol tercipta Kali ini saya akan mencoba Menyerang dari sayap kanan Pemirsa Berbahaya Masih bisa dibuang Saya akan mencoba menyerang Dari area sayap kanan Martino bermain cukup bagus Menjaga gawang Dari Ripper Bank Begitupun Back tengah mereka Dengan nilai 8,5 8,3 Kemudian Seperti tidak ada kelemahan Di lini pertahanan mereka Tapi Memang FC Butang Sedikit lebih Beruntung Di babak pertama Dengan mencetak gol cepat Dan memiliki pertahanan Yang cukup solid Di babak Kedua ini Serangan masih bisa digagalkan Dan sepertinya Kita akan lihat Peningkatan Oh tidak ada lagi waktu yang tersisa FC Butang berhasil mengalahkan Ripper Blinkhead 19,06 Dengan skor Tipis 1,0 Jika kita lihat dari kualitas mutu Jelas mereka lebih diunggulkan Sebenarnya sangat jauh sekali Pemirsa Tapi pertahanan FC Butang Di Pasir kedua ini Cukup bagus Dengan tidak kebola Sampai sekalian Mencetak gol cepat Yap Kemungkinan besar itu adalah Gol keberuntungan Dan Yang terpenting adalah Pertahanan yang cukup baik Hingga bisa mengagalkan Serangan-serangan Dari Ripper Blinkhead 19,06 Dari penguasaan sendiri FC Butang Lebih banyak menguasai bola Dengan 54 Berbanding 46 Dan Dari 12 kali percobaan Hanya 1 Yang tepat sasaran Berbanding 7 Percobaan Dari Ripper Blinkhead Dan 4 Tapi tidak berdua gol Jadi Berbandingan oleh FC Butang Itu pun di pertama kali Dari menit kedua Langsung membuahkan hasil Lewat tendangan Dari Dan Hajar Main operas pertandingan Yaitu Penderheart Dengan Kemampuan yang sangat bagus Meskipun Kualitasnya sangat rendah Sekali Dari Gawang itu Kita bisa melihat disini Mereka mencoba menyerang Dari Raya tengah Tapi gagal Pemirsa Karena pertahanan Cukup bagus Terima kasih untuk coach Surya Yoga Wibopan Yang telah hadir di pertandingan Kali ini Terima kasih banyak Atas dukungannya Dan Sekarang Kita akan Meninggalkan laga Untuk Mendapatkan Satu jersey Secara gratis Jersi Ini Satu set Dengan logo Yang kita dapatkan Kemarin Pemirsa Oke Titik cek Dibuka Dan Sampai jumpa lagi Di Video selanjutnya Terima kasih banyak Buat teman-teman yang sudah menonton video ini Sampai selesai Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam top 11 Indonesia Selamat menikmati